selamat menikmati selamat menikmati sudah saat minta jajan mari kita ikuti ya sahabat semua ini adalah diesel RD85 DI2T ada pun adalah ciri-ciri kalau mesin itu minta jajan adalah ada beberapa fisik yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah kita perhatikan bagian samping deck ini lewat lubang pernafasan ini sudah keluar oli bila mana mesin sudah keluar oli lewat sebelah sini lewat ventilator itu maka akan merupakan ciri-ciri bahwa mesin itu bermasalah ya di bagian piston ring piston dan linernya kemudian ciri yang selanjutnya adalah keluar oli lewat sil ya sil karena angin atau udara yang ada di ruang oli sudah terlalu besar ya karena disebabkan karena ringnya sudah aus itu maka akan menyebabkan oli keluar lewat sil selain lewat dengan pernafasan ya kemudian ciri satu lagi biasanya lewat sil roda gila ya atau sil roda gendeng yaitu di bagian sana silnya ya sil roda gila itu kadang keluar dan akhirnya oli nyiprat ya nyiprat sampai sini sampai dengan kenalpot ya ini biasanya ditandai kenalpotnya penuh dengan oli kadang kalau sampai parah lagi bisa sampai dengan setang traktornya ya itu ciri-cirinya ya kemudian selain itu biasanya mesin susah hidup di pagi hari ya itu diengkol satu dua kadang sampai tiga kali mesin juga tidak mau hidup ya itu karena ring piston piston dan liner atau silinder linernya sudah bermasalah ya dengan ciri seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya kemudian juga biasanya tenaga tetap berkurang ya di saat buat kerja itu mesin cenderung tidak rusol buat kerja buat terutama buat meluku dan buat garu ya buat garu ketika dinaikin biasanya mesin akan cenderung mati ya kemudian juga biasanya hidupnya ciri-cirinya adalah dipancing ya kalau diesel biasanya sudah pancingan ya hidupnya harus dipancing biasanya pakai bensin solar atau kadang jalan terakhir yaitu dengan menggunakan oli ya mungkin sahabat semua ya ini adalah ciri-ciri mesin atau diesel traktor sahabat semua mungkin sudah saatnya minta jajan ya atau minta di servis ya oke sahabat sosial ya mudah-mudahan ciri-ciri fisik ini bisa bermanfaat terutama yang memiliki mesin-mesin seperti ini ya bisa menjadi acuan untuk kira-kira apanya yang bermasalah oke gitu ya semoga tetap bermanfaat buat sahabat semua ya inilah tutorial yang saya tunggal di youtube kali ini ya mudah-mudahan bermanfaat dan bisa buat acuan ya akhirlu kalam wabillahi taufiq wabillahi 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 diesel magelang jangan lupa saya tunggu subscribe like dan share terima kasih